Intro Halo Sobat TAC, pasti kalian bahagia dengan info ini harga sawit kembali melambung. Ekspor kembali dibuka, Apkasindo sampaikan salam hormat kepada Presiden Jokowi. Ketua Umum DPP Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Dr. Insiniur. Gulat M. Emanurung, MP, CIMA, Capo, menyerahkan aspirasi petani sawit se-Indonesia kepada Jenderal TNI, Purn Muldoko, Kepala KS Peri. Aspirasi ini selanjutnya diserahkan kepada Presiden Jokowi Dodo. Petani sawit se-Indonesia merasakan kegembiraan luar biasa setelah mendengar pidato Presiden Jokowi Dodo yang membuka kembali ekspor sawit. Kebijakan larangan ekspor akan dicabut dan ekspor kembali normal mulai Senin, 23 Mei 2022. Terima kasih dan salam hormat kami petani sawit Indonesia kepada Pak Jokowi. Meskipun sulit dan berat menjalani 28 hari masa-masa sulit sejak Bapak melarang ekspor. Memang kondisi ini berakibat anjobnya harga TBS, tandan buah segar, sawit petani sampai 70 persen. Namun petani sawit berhasil melaluinya dan menunjukkan komitmen bernegara untuk tidak melakukan kegiatan anarkis, ujar Ketua Umum DPP Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Dr. Insiniur Gulat M. E. Manurum, MP, CIMA, Capo, dalam keterangan tertulis, Kamis, tanggal 19 Mei tahun 2022. Gulat menjelaskan bahwa sawit adalah sumber nafkah kami sekaligus harapan dan masa depan ekonomi Indonesia. Inilah yang membuat sawit Indonesia disegani dunia. Kami sepakat MGS minyak goreng sawit, harus tersedia dan terjangkau di masyarakat, domestik, dan kami petani sawit sangat terhormat diberi kesempatan untuk mewujudkan harapan presiden tersebut, ujarnya. Dua catatan penting Presiden Joko Widodo saat buka kran ekspor minyak goreng sawit. Keputusan tersebut diambil oleh Presiden Joko Widodo setelah melihat kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini, serta mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit. Pada kesempatan tersebut juga Presiden Joko Widodo menyampaikan catatan penting diantaranya, Pertama, pemerintah juga akan melakukan pembenahan prosedur dan regulasi di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS agar terus disederhanakan dan dipermudah supaya lebih adaptif dan solutif menghadapi dinamika pasokan dan harga minyak sawit dalam negeri sehingga masyarakat dapat dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya. Kedua, mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng sawit, saya telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!